Demo sederhana, belajar membuat pohon bonsai sancang kecil untuk emak-emak bersama Teddy Boy Bonsai Bandung Demo sederhana, belajar membuat bonsai dengan tata cara dan pemahaman yang sangat-sangat sederhana Yang mudah dipahami oleh siapapun ya Oke, berikut ini demo sederhana, belajar membuat bonsai dari bahan pohon sancang Dikomengkan sederhana ketika saya masih sangat muda dulu Tonton terus dan salam bonsai bahagia selalu dan selamat berkarya Salam bonsai juga dari si putih Kimi Kucing Nah, ini dia bahan sancang dari hasil setekan sebesar korek api awalnya Yang berusia sekitar 1 tahun setengah Yang dibiarkan tumbuh batangnya lalu dipotong dan dibiarkan tumbuh berantakan alias jambrong ya Ya, sana sini asal-asal potong aja membentuk piramida Lalu supaya tampak terlihat lebih cantik dan unyuk-unyuk Ada handaan yang tumbuh berantakan tadi diberi pengawatan seluruhnya Asal-asal juga pengawatan pemirsa Dimana lalu diberi penekukan garisnya batang supaya lebih landai Yaitu yang tumbuh sebelah kanan di tekuk landai ke sebelah kanan Yang kiri tekuk landai ke sebelah kiri Depan juga beri tekukan landai ke arah depan Belakang juga demikian Selanjutnya digunting asal membentuk piramida saja Sehingga walaupun dengan cara sederhana tersebut Calon bonsai kita sementara waktu sudah mulai tampak lebih cantik dan unyuk-unyuk ya Untuk percepat perjalanan time atau time journey Daripada keindahan calon bonsai unyuk-unyuk kita Si mungil sancang ini Lalu kita tempatkan kepada pot yang sedikit lebih dalam Dengan media yang baru yang lebih subur Supaya laju pertumbuhannya menjadi jauh lebih cepat lagi Supaya keindahannya lebih cepat bisa kita dapatkan ya Akar-akar yang sudah terasa memak padat atau teratua Dan cederung tidak banyak serabutnya Sehingga akar tersebut hanya bersifat sebagai akar penunjang Berdirinya-berdirinya pot tersebut saja Kita potong-potong Karena sancang ini terkenal bandel dan tidak rewel botaninya Kadang-kadang seperti layaknya Katanya kayak layaknya nyawa kucing yang memiliki sembilan nyawa Sancang ini agak susah mati Walaupun hajar akar sana sih dihajar sana dihajar sini Sehingga tinggal sedikit Jangan takut Pemirsa Sancang ini terkenal sangat-sangat bandel botaninya ya Kalau berhubungan dengan akar ya Jadi kita pangkas akar-akarnya diremajakan kembali Lalu tempatkan kepada media yang jauh lebih subur Pemirsa Sehingga diharapkan pertumbuhan ke depannya Menjadi jauh lebih cepat lagi Sehingga bisa kita train lebih detil lagi Untuk mendapatkan tampilan keindahannya yang semakin menawan Walaupun kecil mungil ya Oh iya Sebagai tambahan Apabila pemirsa melakukan proses training perbon sayang Yang melibatkan pemangkasan akar Yaitu harus diimbangi dengan tindakan selanjutnya Setelah pemangkasan tersebut Yaitu Semakin banyak akar yang kita potong Semakin sedikit yang tersisa Maka semakin lama-lama pula Pohon tersebut harus kita karantina Nah ya pemirsa Karantina disini yaitu Pohon tersebut Setelah pemangkasan akar Tak kasih taruh di media baru Lalu simpan di tempat yang sejuk atau teduh Tidak terkena sinar matahari Semakin banyak akar yang kita buang Dan semakin sedikit yang tersisa Artinya semakin akar tersebut Kita kanibal Gunting sana gunting sini Maka Waktu karantinanya semakin lama Rata-rata Paling sedikit Direkomendasikan Kebiasaan saya Yaitu 2-3 minggu Setelah itu Tetap-tap disiram sehari Rata-rata 2-3 kali Untuk menjaga Tetap kelembabannya Tetap terjaga ya Setelah terlihat Terubus-terubus barunya keluar Terlihat mulai membutuhkan Proses fotosintesis Pohon siap berkembang Baru di tempat yang kembali Kepada Tempat yang terkena matahari ya Khusus untuk Sansang ini Rata-rata saya Karantinanya Sekitar waktunya 2 minggu sampai 3 minggu Sehingga ketika lewat masa tersebut Pohon tersebut sudah benar-benar siap Menerima sinar matahari Untuk melakukan Proses fotosintesis ya Selang beberapa masa kemudian Bonsai Sansang Simungili Kita sudah mulai Tumbuh normal kembali Daun-daun pertumbuhannya Sudah tampak Disana-sini Dan segar Sehat ya Dengan warna yang hijau Glossy Mengkilat ya Nah sekarang Sancang mungil Si gondong kita Sudah terlihat Seperti demikian Saatnya Kita melakukan Tindakan Happy Bonsai Asik-asikan ya Dengan tindakan yang Sangat-sangat sederhana Yaitu Melakukan Pemangkasan Pengguntingan Melakukan Pemangkasan Pengguntingan Kepada Titik-titik Tajuk-tajuk daun Yang membentuk Piramida estetikanya Dibuat Menjadi Jauh Lebih detil Ruang-ruang Atau dimensi Antar batang Antar cabang Antar Daunnya Sehingga Tampak Terlihat Seperti Figur Pohon besar Tihun Pogor besar Yang cantik Menawan Jelita Unyu Karena si mungil Jadi disini Yang lebih Yang penting Adalah Titik Atau Fokus Menampilkan Karakter Pohon besarnya Yang Sebanding Proporsional Dengan Diameter Batang Sehingga Tampak Pembedaan Dan Perbedaan Antara Batang Dahan Dan Cabang Pemangkasan Ini Bisa Dilakukan Kapanpun Anda Mau Karena Bonsai Adalah Bukan Teknologi Tapi Seni Jadi Sifatnya Suka Suka Saja Saja Pemirsa Like Dislike Jadi Kapanpun Anda Bersenang Asik Asikan Bonsai Tainment Dengan Bonsai Kesayangan Anda Silahkan Lakukan Tindakan Khusus Pemangkasan Ini Dalam hal ini Seperti yang Sedang Saya Lakukan Saya Lagi Sedang Ingin Mengalami Namanya Keasikan Dan Kenyaman Dalam Berbonsai Dengan Hanya Melakukan Tindakan Sederhana Yaitu Tindakan Pemangkasan Titik-titik Estetika Yang Membentuk Piramida Estetik Keindahan Dari Tajuk-tajuk Daunnya Sehingga Terasa Frame Keseluruhan Dari Bonsai Kita Dari Mulai Pangkal Akar Karm Sejak Dia Terlihat Di Atas Permukaan Tanahnya Sampai Dengan Titik Tajuk Daun Tertingginya Itu Terasa Mempesona Seperti Figur Pohon Besar Yang Tentu Saja Wajib Indah Indah Disini Relatif Subjektif Tidak Benar Dari Salah Semuanya Tergantung Selera Dan Cita Rasa Masing-masing Gunting Saja Jangan Takut Jangan Ada Keraguan Dan Berani Menjadi Diri Sendiri Jangan Mau Melakukan Tindakan Yang Tidak Anda Sukai Wah Kalau Seadanya Itu Tidak Membuat Anda Nyaman Jadi Sangat Direkomendasikan Untuk Belajar Menjadi Diri Jangan Takut Melakukan Tindakan Perbonsaian Karena Semuanya Syah Syah Saja Kalau Udah Bicara Bentuk Berarti Bicara Rupa Bicara Seni Rupa Bicara Tampilannya Senang Tidak Senang Indah Tidak Indah Suka Tidak Suka Ya Biting Saja Lakukan Dengan Hati Hati Dengan Penuh Rasa Nyaman Tanpa Ada Beban Tanpa Ada Tekan Tekanan Psikologis Kedalam Diri Anda Biarkan Saja Mengalir Energi Keindahan Persi Anda Masing-masing Acara Menggunting Daun Ini Adalah Tindaknya Sangat Sederhana Yang Tidak Perlu Banyak Berpikir Cukup Pandang Rasakan Bagaimana Yang Menurut Anda Tidak Indah Tidak Cantik Perlu Dibuang Buang Saja Kalau Perlu Dibiarkan Biarkan Saja Lakukan Lakukan Saja Biarkan Mengalir Biarkan Rasa Estetika Anda Cita Rasa Anda Style Anda Gaya Anda Mengalir Teraplikasikan Kepada Koleksi Bursai Anda Sekali Lagi Berani Menjadi Diri Sendiri Itu Kuncinya Supaya Energinya Bisa Fokus Ke Mata Anda Ketika Merasakan Saja Bagian Bagian Mana Yang Menurut Anda Tidak Indah Tidak Cantik Perlu Dilakukan Pemotong Atau Makasan Hajar Saja Sekali Lagi Hajar Saja Oke Nah Ketika Sampai Pada Masanya Dimana Kecantikan Bursai Kita Ini Kita Nikmati Tampilannya Ketampilan Keindahannya Secara Lebih Personal Lagi Sesuai Dengan Cita Rasa Kita Pribadi Yang Sangat Subyektif Dan Personal Kita Pindahkan Kepadat Wadah Atau Wadah Atau Pot Finalnya Yang Jauh Lebih Proporsional Dengan Figur Pohon Tersebut Lebih Proporsional Dengan Ketinggiannya Dan Juga Dengan Rentang Kiri Dan Gunakan Media Yang Cukup Subur Untuk Tetap Membuat Bursai Kita Walaupun Di Wadah Yang Kecil Tetap Bertumbuh Dengan Normal Saya Pribadi Menggunakan Media Yang Saya Gunakan Yaitu Cenderung 60-70% Menggunakan Humus Gunung Lalu Sisanya 30% Campuran Antara Tanah Subur Pumpukan Kandang Atau Kompos Dan Juga Dengan Unsur Porositas Nya Ada Unsur Porositas Bisa Macem Macem Bisa Dengan Menggunakan Gabah Kering Atau Dengan Pasir Malang Atau Juga Dengan Batak Tumbuk Intinya Apa Saja Yang Membuat Media Tersebut Tidak Sehingga Perakaran Bisa Menyebar Bertumbuh Kesana Sini Mengambil Sari Pati Makanan Proses Penggantian Media Ini Juga Sama Dengan Proses Perandingan Akar Pada Sesi Sebelum Sebelum Yaitu Kalau Terjadi Akar Akar Yang Merasa Dipotong Potong Saja Namun Harap Ingat Bahwa Selalu Kalau Sudah Melibatkan Pemangkasan Akar Tetap Harus Melakukan Tindakan Karantina Supaya Pohon Memiliki Waktu Kesempatan Yang Cukup Untuk Melakukan Regenerasi Pertumbuhan Akarnya Sampai Dengan Siap Menerima Sinar Matahari Untuk Fotosintesis Selalu Ingat Kalau Melibatkan Potong Akar Maka Karantina Tidak Bisa Dik 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 Sehingga Pohon Memiliki Waktu Istirahat Untuk Beradaptasi Dengan Media Yang Baru Eng Alhamdulillah Ayah Pemirsa Tampilan Bonsai Sancang Si Munyil Kita Yang Unyum Sudah Jauh Lebih Cantik Dari Sebelumnya Tampilan Keindahannya Sudah Mulai Terlihat Sangat Sangat Personal Siap Dinikmati Untuk Menjadi Salah Satu Elemen Keindahan Visual Dalam Keseharian Kita Misalnya Untuk Menambah Kecantikan Ruangan Kita Bisa Disimpan Ditaruh Di atas Meja Atau Di atas Komputer Dimana Pun Anda Suka Ya Lumayan Buat Man Hari Harian Ya Untuk Asyik Asyikan Dunia Menikmati Keindahan Figur Pohon Besar Dalam Bentuk Replika Yang Jauh Lebih Kecil Namun Tetap Harus Cantik Dan Cantik Adalah Bersifat Subjektif Relatif Dan Sangat Personal Tidak Ada Yang Benar Dan Salah Ya Oke Akhirnya Sedemikian Dulu Demo Sancang Unyuk Kali Ini Tetap Pantau Channel Ini Untuk Mendapatkan Update Terbaru Yang Insya Allah Barangkali Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Buat Para Pecinta Keindahan Khususnya Tanaman Hias Jurusan Bonsai Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh